Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sobat Jolubikar Ovisial Ketemu lagi Disini kita akan membahas Fenomena-fenomena yang terjadi Di belahan negara Eropa Yang mana kita dengar Berita-berita di luar sana Kayaknya Oten yang ada di Indonesia gak percaya Bahwa gereja-gereja di Eropa Di Belanda, di Jerman pada tutup Dijadikan supermarket, dijadikan plaza Dan ada lagi yang lebih hebat lagi Dijadikan mesjid Bukan dijadikan ya sebenarnya itu Kita yang beli karena gereja itu kan Sifatnya, sifat milik pribadi ya Kalau gereja itu, jadi bisa diperjual belikan Berbeda dengan mesjid, mesjid itu tanah wakaf Yang gak bisa diperjual Belikan saya enaknya Bagaimana sih ceritanya ini Kita akan saksikan disini ya Teman-teman, ini akan saya kaptur semuanya Disini dilihat Nah, ini ada Dari channel Hatiku Percaya Kita akan dengarkan Mbak Apelia namanya Dia seorang Kristen Katolik ya Dan dia itu merasa mengeluh Mengeluh kalau gereja di Eropa ini Pada sepi Dengan judul Gereja di Eropa tutup semua Karena kekurangan Beruntung kalian yang ada di Indonesia Itu makanya Otenten yang ada di Indonesia itu beruntung Kami mayoritas muslim ini Melindungi kalian loh Tapi kalian jangan kejang-kejang Ini kita akan saksikan ya Videonya Hai Shalom Saya mau sharing ke kalian Karena ada yang nanya-nanya ya Dari video yang ini Saya sharing tentang Gereja di Maastricht, Belanda Udah menjadi Toko buku Yang tadinya Dipakai untuk penyembahan Pujian Belajar firman Tapi sekarang udah menjadi Toko buku Kenapa? Itu karena emang Gereja di Belanda itu Faktanya emang banyak Yang kosong teman-teman Jadi Orang-orang Udah Nggak beribadah lagi Dan Untuk maintenance Gereja besar itu sendiri Membutuhkan uang Jadi sama pemerintah Dijadikan museum Dijadikan toko buku Yang Kayak di video ini ya Dan dijadikan Banyak Fungsi lain Yang bukan gereja Jadi Totali Mereka memang berubah fungsi Tidak menjadi gereja lagi Tapi Nggak semua Karena ada gereja-gereja di Belanda Juga yang masih dipakai Untuk beribadah Saya sekarang ada di Harlem Di sebuah gereja di Harlem Dan Disini juga saya ada Liturgi Susunan acara Ibadahnya ya Jadi mereka juga ada Kor Ada pujian penyembahan Lagi itu ya Terus Ada firman juga Disampaikan disini Gitu Dan Gereja ini Sebenarnya gereja katolik Tapi Saya pernah Juga ikut ibadah Di gereja ini Dimana ibadah itu Gereja orang-orang Indonesia Yang berkumpul Dan dibuatlah gereja Indonesia Jadi Gereja-gereja di Belanda Itu dipakai Disewa oleh Gereja-gereja Maluku Gereja Indonesia Oh micnya Belum tak buka Maaf-maaf Ya itu kita dengar ya Dari Mbak Aprilia Dia Menceritakan dengan Polos dan lugasnya Bapak gereja-gereja Di Eropa ini Udah pada tutup Semua Karena Kekurangan Jamaah Dan Ada gereja yang masih buka Tapi itu sistemnya Sewa ya Jadi gereja yang berada Di Eropa ini Sistemnya sewa Seperti kita sewa kaset Sewa buku Begitu Jadi inilah Fakta dan kenyataan Bahwa gereja-gereja Di Eropa ini Pada tutup Gulung tikar Karena jamaahnya Kagak ada Kalaupun ada itu Yang tua-tua Yang seperti ditunjukkan oleh Channelnya Hatiku Percaya Seperti ini ya Nah Atau inilah Buat yang ini Ini yang datang kan yang tua-tua Ini tadi mana-mana Nah ini Bapak-bapak Ini Bisa terlihat disini teman-teman Nah ini Ini kan manula-manula ini ya Yang manula-manula Yang generasi muda Kebanyakan ya Udah pada Gak Gak suka ya Berada di gereja Karena gerejanya itu Sudah Gak ada jemaahnya Kenapa fenomena-fenomennya terjadi Ya karena Orang hanya Orang yang berpikir aja lah Yang mengerti tentang Hidayah Nah ini Makanya itu Kita Boleh mengatakan Bahwa Mu'alap itu Memakai akal Dan pikirannya Sehingga mereka menemukan Kebenarannya Kalau akal Dan logikanya Gak dipakai ya Teteplah menyembah Anak manusia Yang bernama Yeshua Bahamasia itu Itu ya teman-teman Kita akan dengarkan lagi ini Dari Mbak Aprilia Apa sih katanya ini Katanya tadi itu Sepintas ada Gereja yang disewakan Terus beruntung Umat Kristen yang berada Di Indonesia Apa sih komentar dia ini Ataupun pendapat dia Tentang Kerukuran umat beragama Di Indonesia Dan Orang-orang Kristen Yang berada di Indonesia Kita dengarkan lagi ya Maluku Gereja Indonesia Atau mungkin Gereja Afrika Mereka menyewa Gereja-gereja Katedral Yang ada di Belanda Jadi biasanya Gereja di Belanda itu Dipakai pagi gitu ya Buat ibadah Katolik misalnya Kemudian Jam berapanya Dipakai untuk Gereja Afrika Beribadah Tapi di gedung gereja itu Jadi mereka nyewa Dan Kemudian sore Saya pernah jam 5 sore Itu gereja Indonesia gitu Ibadah di gereja itu Jadi kayak Disewa Dan jam Berapa-jam berapa Ada jadwalnya Dan Dan saya bersyukur ya Karena Walaupun mungkin Pemikiran orang Kok Di Belanda Jadi dingin Dan Memang Saya Aku di Asia Di Indonesia Itu Suasana ibadah Di gereja Itu beda Jadi kalian Beruntung Tinggal di Indonesia Nah Disini Kita dengarkan Langsung ya Dari Mbak Aprilia Itu mengatakan Kalian tuh Kristen-Kristen yang ada di Indonesia Beruntung Kalian itu Hidup Di antara Mayoritas orang Islam Mikir Itu mikir Makanya kalian itu Tahu diri lah Minoritas Harus tahu diri Kami yang Muslim ini Menyayangi kalian Tidak serta-merta Tetapi kalian ini Kadang-kadang yang bikin jengkel juga Mendidikan gereja itu Gak pakai izin Kalau itu Dalam pembangunan gereja Ijinnya kakak ada Terus Dihentikan pembangunan Kalian kelojotan Marah-marah Mewek-mewek Guling-guling Nah inilah sifat-sifat kalian ini Kristen-Kristen yang Minoritas yang Gak open mind Coba aja kalian pergi ke Eropa aja lah Kesana aja pergi semua Ngungsi aja kesana Kalian akan menemukan gereja-gereja itu Pada sepi semua Kalaupun ada gereja ya Itu sistemnya sewa Ya seperti sewa kaset gitu loh Atau sistem laundry lah Disewakan gitu Jadi kalau mau beribadah sewa Bayar dulu Gitu ya Teman-teman Kristen ingat itu Mikir pakai otak Jangan pakai dengkul Ya untuk selanjutnya Akan saya convert ini ya Atau bukan convert ya Kita akan berpindah ke sini Nah disini ada judul Dari Cecep Thomas Sati ya Choose convert to Mosque Atau gereja Berpindah ke masjid Aku sih bahasa Inggrisnya Itu ya Gak seberapa bisa Tapi disini ada Translate-nya ya Kita akan dengarkan lagi nih Gimana sih Ceritanya kok banyak gereja yang Dijual dan dijadikan Masjid Kita akan dengarkan Beliau berbicara ini Mas Cecep Thomas Sati Okay I'm gonna going to Church Comport to mass This is the church Mas bro Now it's become to mass Okay mas bro Take a look inside And what the history Behind the Church become to mass Okay mas bro Follow me Okay Oh kopi ya Oh kopi ya Oke 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 We're gonna be at I don't know We must check out I just try to make video It's okay Oke No I just make it Yes yes Oke 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 Ya Allah ya Robi Thank you Alhamdulillah Masya Allah Ini bekas gereja loh ini Masya Allah Luar biasa Mas In the church Before it was church Mas bro Masya Allah Take a look inside Mas bro Look inside itu Lihat di ke dalamnya Lihat di dalam gereja gitu Tajarin kalian How beautiful How beautiful Subhanallah Ini bekasnya Gereja ini Masjid dibangun pada tahun 1810 Dulunya ini Gereja ini Dibuat Diperuntukkan untuk Orang-orang kaya Amerika Di daerah sekitar sini Mas bro Tapi alhamdulillah Sekarang udah berubah fungsi Menjadi Masjid mas bro Subhanallah Mas bro This is the church Is one of the Church church In this area Nah ini ada keterangan Ini adalah gerejanya Orang kaya Salah satu gereja terindah Dan tersibuk di Konek tikut Ya bener gak nih Konek tikut Conek citut Nah ini gereja ini Miliknya orang kaya Tapi ya Meskipun gerejanya Bagus bagaimanapun Dikatakanlah dikasih Intan permata Kalau di dalam isi gereja Kagak ada orangnya Ya jadi museum Beruntung Beruntung lah Itu kalau dijadikan Masjid gerejanya Kenapa Ya karena Umat-umat Kristen Yang ada di Eropa Di Amerika itu Pada kabur semua Dari kepercayaan mereka Kalau mereka gak atis Ya Alhamdulillah Mereka itu masuk Konvert ke dalam Islam Dan menjadi mu'alab Inilah indahnya Kita sebagai seorang muslim Gereja gak Kita hancurkan bro Gereja gak Kita hancurkan Kita beli Kita beli Kita alifungsikan Yang dulunya Menyembah tiga Tuhan Menyembah trinitas Kita berganti Menyembah tauhid Itulah kami yang muslim Jadi buat Teman-temanku Yang ada di Indonesia Mungkin ya Mungkin gerejanya itu Lagi sepi Jemaahnya Daripada nganggur Ya dijual aja Kami ZCC siap Untuk membeli kok Ya tawarkan kepada kami Dan kami akan Kecek langsung Kami akan nilai Bangunannya Kita akan beli Ya buat teman-teman Kristen Yang gerejanya Mungkin lagi Sepi umatnya Daripada Nanti kosong Terus berhantu Lebih baik dijual Baik Iwan Villa semuanya Itulah sedikit cuplikan Daripada Investigasi kami Yang berada di Eropa Dan juga berada di Amerika Yang mana Banyak gereja-gereja Dijual Dijadikan supermarket Dijadikan tuku buku Dan sistem Untuk beribadah disana Itu modelnya sekarang Sistem sewa ya Jadi gerejanya disewa Mungkin sehari Dua hari Untuk tempat ibadah Tapi ya begitu Yang Mendatangi gereja tersebut Ya Kaum Manula Bapak-bapak Nenek-nenek Ataupun kakek-kakek Yang sudah ujur Karena mereka itu Sudah kental ya Keimanan Jadi gak bisa digoya lagi Berbeda yang Generasi muda Pada kabur Kagak ada yang mau Kesana Demikian Iwan Villa Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Di subscribe Like Dan share video-video disini Amankan video ini Sebarkan Sehingga Oten-oten yang mendengarkan video ini Bisa melek Bisa mikir gitu ya Yang mereka agung-agungkan Kan di Eropa Dan di Eropa Di Amerika Tapi kenyataannya Tahu sendiri kan Dari beberapa video Demikian Semoga saja bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan wabilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton